Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Hampir semua orang terkagum-kagum dengan kapal induk yang besar dan kompleks Mereka memiliki dimensi yang luar biasa besar Seringkali, panjangnya mencapai lebih dari 300 meter atau lebih dari 38 sepak bola Dengan berat yang bisa mencapai ratusan ribu ton Dengan kapal sebesar ini, tentu dibutuhkan jangkar dan rantai yang juga sangat masif Keberadaan jangkar yang masif menjadi bagian krusial untuk menjaga stabilitas dan posisi kapal dalam berbaik kondisi laut Lalu bagaimana proses pembangunan kapal sebesar ini, serta pemasangan jangkar dan rantainya yang masif Selama Perang Dunia Pertama Kapal penjelajah dan kapal tempur diubah menjadi kapal induk dan digunakan untuk meluncurkan pesawat B untuk pengintaian Selama Perang Dunia Kedua, kapal induk menjadi sangat penting dalam pertempuran laut Pertempuran kapal induk antara Jepang dan AS sangat vital dalam perang di Pasifik Terutama seperti yang terlihat dalam pertempuran Midway Dengan bantuan direct berkapasitas 965 ton Newport New Ship Building Mendekati penyelesaian dari pembangunan kapal induk kelas Sherrod Air Force Yang dinamai USS John F. Kennedy Superlift adalah bagian modular besar yang diprefabrikasi dari kapal induk Yang dipindahkan ke posisi selama pembangunan kapal induk Karena ukurannya yang besar, kapal induk dibangun dalam modul yang disebut Superlift Dan direct masif, kemudian digunakan untuk menempatkan modul atau Superlift ke posisi yang tepat Untuk melihat bagaimana USS John F. Kennedy akan terbentuk Mari kita lihat pembangunan USS Sherrod Air Force Kapal pertama dalam kelasnya Pembangun kapal induk terlihat hampir seperti membangun dengan playbook raksasa Superlift ini berbobat ratusan ton Dan diperlukan direct super untuk mengangkat dan menempatkannya Di tempat yang ditentukan oleh pembangun kapal Sebagai contoh Island Atau struktur utama di atas kapal induk Dari USS Sherrod Air Force Dibaun dan dipindahkan ke tempatnya di deck Sebagai Superlift Insinyur pembangunan kapal Memastikan Superlift berada di posisi yang tepat Dan kemudian menghubungkannya ke deck, modul lain Atau Superlift yang telah dipasang sebelumnya Masa utama dari kapal induk US Navy Modern Adalah salah satu perangkat Superlift yang paling penting Yang terintegrasi selama pembangunan kapal induk Dengan berat lebih dari 750 ton Dan menjulang di atas deck penerbangan Penggabungannya sebagai satu bagian yang telah dirakit sebelumnya Mempercepat produksi Dan menjamin pemasangannya tepat Serta penyusuaian sistem internal dan antena Untuk menyelesaikan integrasi Superlift masa utama Dari ganti raksasa di galangan kapal Perlahan-lahan mengangkat kotak baja yang menjulang ke atas Dari posisi horizontalnya Berputar menjadi tegak lurus Sambil menghindari rintangan seperti derek atau struktur lainnya Dan kemudian Dengan hati-hati menurunkannya untuk duduk di fondasi yang telah disiapkan di atas island Kapal tidak akan lengkap tanpa sistem jangkarnya Pemasang jangkar dan latai jangkar yang masif di kapal induk Membutuhkan proses pengangkatan yang kompleks dan berat Serta membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang hati-hati Setiap jangka besi besar yang dicetak berbobot lebih dari 30 ton Dan didukung oleh rantai jangkar yang lebih besar lagi Dengan panjang hingga 457 meter Dengan berat total lebih dari 165 ton Memasang rantai jangkar secara prinsip mudah Tali pengangkat terpasang pada ujung rantai jangkar Kemudian ditarik ke forecastle Menggunakan windlass dan wildcat Ketika seluruh tali telah ditarik masuk Rantai jangkar dipasang dan tali pengangkatnya dilepas Setelah evolusi ini Sistem diuji Dan dinyatakan siap Pemasangan komponen-komponen berat belum berakhir Kapal induk kelas Nimitz Memiliki dua kemudi besar yang biasanya perlu diganti Selama perbaikan Pengisian bahan bakar Atau peninjauan dan perbaikan yang kompleks Dock ring disiapkan Untuk menurunkan kemudi berbobot 49 ton Yang kemudian ditempatkan pada lokasinya Di permukaan dock ring Setelah itu Sebuah batang kemudi yang panjangnya sekitar 8 meter dan berbobot 20 ton Diturunkan ke dalam Dan melalui beberapa pangit pada lambung kapal induk Untuk memulai proses pengangkatan kemudi ke posisi akhirnya Untuk bagian akhir Sebuah derik yang lebih kecil Yang berdiri di dalam dock ring digunakan Begitu kemudi telah ditempatkan Kemudi tersebut dipasang pada kapal Salah satu alasan utama menggunakan dock ring adalah Untuk melepas jangkar dari kapal induk Rantai jangkar Mungkin perlu diperbaiki atau diganti Dan proses pengangkatan rantai jangkar Adalah kegiatan terkoordinasi Antara kru deck Insinyur Dan sejumlah personel lainnya Pertama-tama Jangkar pelan-lahan diturunkan Menggunakan windlass Di forecastle Begitu jangkar mencapai tanah Jangkar tersebut dilatakkan secara mendatar Sebuah derik akan mengangkatnya ke trailer Dan traktor Untuk kemudian diangkat Setelah jangkar diangkat Kru deck mulai melepaskan rantai jangkar Yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil Bagian-bagian ini lebih mudah Untuk ditangani sebagai bagian dari proses Ada juga cara lain untuk melepaskan jangkar Yaitu dengan menggunakan ponton penanganan jangkar Yang dibawa ke sisi lambung kapal indu Jangkar kemudian diturunkan ke ponton Oleh kru deck dan diangkat Setelah jangkar berada di ponton Ponton dikendalikan ke sisi dock Diangkat ke kendaraan oleh Derek Dan dibawa ke fasilitas perbaikan Kemudian ke fasilitas pengecatan Pada September 2019 Jangkar diangkat dari USS George Washington Karena membutuhkan perbaikan Namun disarankan dibawa jangkar dari USS Enterprise Yang sudah tidak aktif digunakan kembali Jangkar ini Membutuhkan sedikit perbaikan Serta dicat Untuk dipasang di USS George Washington Penggantian jangkar ini Tidak hanya dilakukan dengan biaya lebih murah Tetapi juga sebagai wujud penghormatan Terhadap USS Enterprise Yang sudah tidak aktif Proses menarik jangkar baru Ke household kapal indu Disebut sebagai onboarding jangkar Jangkar yang telah diperbaiki Atau diganti dibawa ke atas kapal Menggunakan host line atau mooring Seperti yang dijelaskan sebelumnya House hole adalah lubang-lubang Yang memungkinkan jangkar melewati Dari forecastle ke laut Sehingga kapal dapat terjaga Melalui lubang ini Jangkar baru dan rantainya ditarik Begitu jangkar berada pada posisi yang tepat Windlass yang mengangkat dan menurunkan jangkar Diamankan menggunakan pin baja besar Tanpa pin Jangkar dapat menyebabkan windlass gagal Karena tegangan yang konstan Setiap kali keputusan diambil Untuk mengangkat atau menurunkan jangkar Serangkaian peristiwa dimulai di forecastle Untuk menyelesaikan evolusi tersebut Ketika jangkar diturunkan Pin pengaman dilepas Dan jangkar diturunkan ke kedalaman Yang telah ditentukan oleh anjukan Link berwarna pada rantai Digunakan untuk membantu kru Menentukan panjang rantai yang sudah diturunkan Saat menjatuhkan Menibang atau memposisikan kembali jangkar kapal Proses diawasi oleh kru senior yang bertanggung jawab atas jangkar Yang biasanya adalah kepala atau perwira kecil Yang memantau detail-detail jangkar Saat jangkar harus diangkat Windlass diaktifkan Untuk mengangkat jangkar dan rantainya kembali ke kapal Saat rantai jangkar melewati hostpipe Link harus disemprot dengan air bersih Untuk membersihkan kotoran dan mencegah korosi Hal yang sama berlaku untuk hostline yang ditarik ke kapal Tali-tali ini dikeringkan Atau dicuci dengan air tawar Untuk menghilangkan air laut yang korosif Di pelabuhan Kapal induk biasa diikatkan ke sisi pelabuhan dengan hostline yang besar Setelah perintah dan tiupan fluid yang menandakan bahwa kapal akan berangkat Tali-tali host dilepas dari sisi dermaga Tali-tali ini berdiameter 10 hingga 15 cm Dan harus ditarik atau diangkat ke dalam kapal Proses ini melalahkan Karena tali-tali host memiki panjang 122 hingga 183 meter Mereka terbuat dari serat sintetis tanah lama Seperti nilon Dan dirancang untuk mendukung dengan aman tonase kapal Seperti kapal induk dari tekanan lateral Setelah diangkat ke kapal Tali-tali ini disimpan dalam loker khusus Atau ruang penyimpanan di deck kapal Setelah tali-tali tersebut dikunci Akhir dari proses ini dilaporkan ke perwira dek yang berada di atas kapal Amerika Serikat adalah negara yang berpengalaman dalam pembangunan kapal induk Mereka telah membangun lebih dari 12 kapal induk Sejak awal pengembangan teknologi ini Pada awal abad ke-20 Superlift membuat pembangunan kapal induk lebih cepat Tetapi struktur-struktur ini juga sangat berat Ketika kapal induk memerlukan perbaikan Dockering memainkan peran penting Dockering sangat berguna Untuk pemasangan jangkar atau perbaikan dan penggantian kemudi Jangkar tidak hanya dapat diperbaiki Tetapi juga dapat diambil dari kapal yang sudah tidak aktif Selain jangkar dan rantai Kapal induk juga mengandalkan tali-tali host yang sangat kuat Untuk menahan kapal Inilah akhir dari episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya Hanya di Nesson Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!